Buya Yahya menjawab Bahkan ibunya ini punya banyak kontrakan, kos-kosan Dan anaknya ini tinggal di salah satu kontrakannya Malah disuruh bayar setiap bulannya Menurut Buya, bagaimana menghadapi orang tua seperti ini? Maaf, saya heran lihatnya seorang ibu sudah tua masih ngeributin uang terus Dan masih ngerti bisnis bank juga Minta uang bayar kos-kosan pada anaknya Bagaimana ini Buya? Terima kasih Buya Masya Allah Anda anak yang soleh insya Allah setelah dengar suara ini Anda ini bagaimana? Bayar kos-kosan ke ibu saja bingung Kalau ada ke tempat lain berani bayar Kenapa bayar ke ibu tidak berani Anda? Anda ini siapa? Kalau Anda ngekos tempatnya orang Anda bayar atau tidak? Bayar kan? Tapi kenapa ngekos tempatnya ibu saja bayar tidak berani? Bukankah untuk ibumu sendiri? Apa yang Anda berikan buat ibu? Ayo Kadang kita ini tidak bisa melihat Kebaikan untuk ibu Maunya nuntut saja Mas saya tegur Anda ini Khawatir saya Orang seperti Anda Lalu punya perasaan tidak buruk Terus kepada ibumu Tidak akan beruntung Anda Saya ingatkan Anda Tapi Anda berani bertanya Karena ini akan benar Maka saya tegur dengan keras begini Setelah ini Anda akan benar insya Allah Siapapun dari kita Jangan memikirkan ibu kita adil atau tidak adil Kita tidak tahu apa yang telah bersiapkan ibu untuk kita Karena mungkin karakter kita Karakter orang yang suka trader Sehingga urusan dengan kita Ibu kita pakai disiplin Bisnis-bisnis Utang-utang Kenapa? Kita suka trader Dan saya menemukan Ngomong itu saya didik Anak saya yang satu ini Kalau tidak begitu tidak bisa Pinjam-pinjam catat Ditambah atas putih Pakai matre Ada saksi Dengan anaknya begitu Iya kan saya didik Karena dia suka trader Dia suka pinjam kepada saudaranya Gak pernah kembali Didik Oh ternyata ibunya mendidik Mungkin ibu Anda mendidik Anda Biar disiplin Jangan seudan sama ibu Ada pun kalau ibu Anda memberikan kepada Yang lain yang cukup dan sebagainya Iya Dari mak Anda tidak boleh berasangka buruk Mungkin telah menyiapkan untuk Anda Dan memang dia berhak untuk dibegitukan Karena hatinya baik Tidak seperti Anda berasangka buruk Mohon maaf saya tegur Mohon maaf Karena biar Anda baik Saya sedih kalau ada anak Berasa angka buruk kepada ayahnya Menganggap ayah tidak adil Dan sebagainya Ayah tidak adil Ayah tidak adil Ini paling bahaya Nanti kalau sudah meninggal dunia Lalu berebutan waris Nanti Nah untuk bila model-model seperti ini Harus saya tegur dengan keras Tanda sayang saya kepada Anda Jujur nih Kalau Anda ngontrak tempat orang lain Bayar atau tidak Bayar Kepada ibu Kenapa tidak berani bayar Kan aneh Mestinya kalau kepada orang lain Berani bayar Kepada ibu saya berani bayar Kan ibu saya Ibu kamu kan miliknya beli Kita nyuri duitnya ibu juga Tidak boleh kok Maksud saya bayar Mungkin bayarnya akan ditabungkan Buat Anda nanti Suatu ketika nanti Hanya sekarang belum waktunya Atau mungkin Anda tergolong Orang yang boros Tidak beraturan Atau termasuk orang yang tidak pernah bersyukur Sehingga orang tua Di saat memberi Harus semacam ada hitung-hitungan Padahal bukan ingin dihitungkan Agar tahu sang anak ini Bahasa ini ada nilainya Itu bisa jadi Tolong kepada semua anak Perhatikan masalah ini Jangan sekali-kali Kita menduka orang tua kita Tidak adil Karena itu meracuni diri Anda sendiri Kita tidak tahu Apa yang diberikan oleh orang tua kita Kepada kita Di saat kita belum sadar Apa yang diberikan Mungkin pengobatan Waktu kita sakit Berapa banyak yang sudah kita ambil Untuk kita Misalnya Kita tidak pernah tahu Tidak pernah bayar Tidak pernah kita pakai DP Ke ibu dia kita Jangan sekali-kali mengatakan Ibu tidak adil Awas Awas Kalaupun ternyata Benar-benar tidak adil Bukan berarti Anda harus menuntut Oh duit-duitnya beli Hanya perlu kita ingatkan Hei para orang tua Jangan sampai Anda tidak adil Kepada siapapun Kepada anak-anakmu Karena itu memicu Permusuhan di antara mereka Itu nasihat untuk orang tua Tapi sebagai anak Jangan sekali-kali Anda mengatakan Orang tua Anda tidak adil Karena kapan di hati Anda Ada kecurigaan Ketidakadilan Sebetulnya itu adalah Kekotoran hati Anda Tidak bisa khusus Kepada ibu Waktu itu ada bertanya Bu Ya saya ini ternyata Ibu saya sudah Oh sama ayah Sama abang saya Melikan rumah Dan sebagainya Gini-gini Saya tidak pernah dikasih apa-apa Saya tanya Kau sudah menikah? Belum Kau belum menikah Minta rumah Kamu ngapain dengan rumah? Ini kan kurang ajar ini anak Nikah baru kasih rumah Sama ibumu nanti Dan rumah ibunya juga Tidak dong Anaknya cuma dua Abangnya dibuatin rumah Coba hati busuk Sang anak itu Abang pertama menikah Dibuatin rumah sama ibunya Rumahnya sang anak Pengen punya rumah Sendir dan sebagainya Rumah ibunya juga untuk kamu Nanti pada akhirnya bisa-bisa Memang ada kebusukan Di hati anak Hati-hati Maka saya ingatkan Anak-anak-anak Jangan perasaan Buka buruk dengan ayahmu Dan ibundam Itu duit-duitnya Tersusah Suka-suka Mau dikasihkan siapapun Memang disana ada Nasihat lain lagi Bahasanya Bapak dan ibu Tidak boleh tidak adil Tapi kita tidak boleh Mengatakan orang tua Kita tidak adil Mohon maaf Penanya yang dimuliakan Allah Setelah ini Anda jadi istimewa Anda akan membayar Uang kontrakan Dengan penuh kelegaan Anggap saja Ibu Anda orang lain Harus saya bayar Dengan disiplin waktu Dengan senyum Ibu Terima kasih Saya sudah bisa Ngontrak di tempatnya Ibu Makasih dengan kelembutan Lihat Dengan berlaku Anda yang baik Akan Sepertinya Ibu Anda Anda ini Menjadi Anda berbeda Itu karena Anda Kayak begini Ini kok Anda begitu Makanya kurang dekat Dengan Anda Sampai mengatakan Ibu masih senang duit Memang Masa lagi masih hidup Kan perlu duit Namanya orang Senang duit Senang apa tadi Katanya bisnis Dan sebagainya Mungkin bisnisnya Karena dia mikirkan Anak-anaknya Anda saja Seolah Anda berasa Enggak buruk Waduh Yang bertanya langsung Waduh Saya dimarah ibu Ya ini Enggak Saya sayang kepada Anda Saya tidak pengen Anda berlarut-larut Memang begitu kadang-kadang Yang namanya Penyakit harus pakai operasi berat Begini Kalau hanya sekedar di lus-lus Mungkin Anda tidak sadar Sadar Saya pukul jedir Begini Sadar Anda menjadi baik Besok Anda bahagia Anda baik dengan Ibu Anda Anda berdamai dengan Ibu Anda Anda tidak berasa Enggak buruk dengan Ibu Anda Anda akan kaget dengan keberkahan Keberkahan yang Allah berikan kepada Anda Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton